Akibat gedung sekolahnya kebanjiran, para siswa SMA Negeri 27 Batu Aji terpaksa hentikan kegiatan belajar mengajar. Mereka bergotong royong membersihkan ruang kelas yang tergenang lumpur. Hujan deras sejak akhir tahun hingga awal tahun 2022 menyebabkan terjadinya banjir di beberapa pemukiman penduduk. Tidak hanya pemukiman, banjir juga menerjang sekolah SMA Negeri 27 Batam di Kelurahan Guliang Batu Aji. Akibatnya pada hari pertama sekolah, siswa belum menerima pelajaran karena ruang kelasnya terendam lumpur. Para siswa beserta guru masih gotong royong membersihkan lantai ruang kelas dari genangan lumpur. Selain lantai, kerja, kursi, dan duit dari sekolah terendam lumpur. Ini kita lagi bersih-bersih karena hari pertama kan siswa mau kita masukin banjir juga nggak mungkin. Jadi kita bersih-bersih karena kebetulan di kelas itu kotornya minta ngampun kemarin itu melungkur. Karena melungkur, ini hari ini alhamdulillah lumpurnya nggak ada, sudah hilang. Pas hari Sabtu itu saya datang, saya cek kondisi sekolah, itu lumpurnya tebal, Pak. Ini lumpur semuanya sehingga kita untuk akses keluar masuk ke sekolah itu agak sulit. Pihak sekolah berharap pemerintah Provinsi Kepri segera melaksanakan pembangunan atau penimbunan di sekolah ini mengingat lokasinya yang rendah dan juga dekat dengan sungai. Dari Batam, Triston Manurung, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!